Halo selamat siang kembali lagi di youtube channel Jaoi nah kali ini kita sedang berwisata di Coban Rondo nah lokasinya ada di Coban Rondo lokasinya ada di Pujon Batu Malang yuk yuk ikuti kita selanjutnya coban Rondo coban air terjun Rondo itu janda jadi terjunnya orang-orang janda ya ini sungainya sangat cernih kadang ya pening kadang ya butat kadang ya amburadul kita sedang main-main ke Coban Rondo tadi opening dengan secantik saya yang pegang kamera ini ini suara alam suara kesunian ya kita langsung masuk ke area wisata Coban Rondo ini bersama rombongan kita langsung mau lihat lokasinya ini ada tempat bermain anak-anak ini ada pangeran ini yang sebelah kiri bawah handuk dan sebelah kanan ada kapten dan itu yang yang pakai baju warna kuning itu komandan kalian yang suka wisata alam ini cocok untuk kalian terutama yang ada di Batu atau Gimalang ya nah sudah mulai terlihat untuk air terjenyah disini juga sudah dimengkapi dengan fasilitas Thailand ataupun area untuk istirahat seperti Gazebo dan disini ada batu-batu keren yang tidak dipindahkan jadi masih asli sangat indah sekali itu ada tanaman paku yang tinggi terus disini juga dijaga kebersihannya dan ini adalah legenda ya legenda jadi coba kondol nanti kalian bisa pause dulu nanti kalian bisa baca ya intinya tentang sepasang pengantin yang melakukan pernikahan ya kemudian ada yang berusaha merebut dan terjadi perkelayan dan akhirnya sama-sama gugur dengan demikian yang wanita menjadi janda janda atau rondo dalam bahasa jawa ya nah ini yang paling penting konon batu besar dibawah air tejun merupakan tempat duduk sang putri kita lihat ya tahun 96 ya saya 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 96 ya aku lahir tempatnya nyaman oke langsung saja kita langsung menuju ke tempatnya ini ya pangeran kita ya tuh pangeran kita hahaha wah ini kira-kira sekitar 50 sampai 60 meter ini tingginya dan akhirnya sudah diprot ke sini ya permisi mas boleh tanya-tanya oke silahkan silahkan ini untuk untuk berita kita yang ada di tv ya oke siap mau tanya kira-kira tingginya sampai berapa meter ya mas ini mas kira-kira berapa tinggi masnya berapa kira-kira sejengkal kalau jadi sini mas ya betul betul oh ya kemudian oh segitu ya coba oh ya ya segitu kemudian itu memang batu atau apa ya mas itu kok kelihatannya bagus itu itu bukan batu apa mas oh ya ya terus kemudian katanya di sini ada yang terkenal batu itu ya batu yang mana yang buat yang jadi rondo-rondo itu loh yang jadi janda batu yang mana sih yang diduduki sama janda itu yang mana kalau itu saya kurang paham oh masih kurang paham belum lahir soalnya belum lahir jadi kemungkinan masih itu itu semua juga kemungkinan ya mas kemungkinan nah kalau yang dudak yang mana mas oh dudak gak tahu terus kira-kira ini kayaknya bunga ini dilestarikan bunga apa ya mas kalau boleh tahu mas bunga trompet trompet tapi bisa ada suaranya mas kok bisa gimana mas saudasi oh terima kasih banyak ya mas waktunya mas boleh salaman dulu terima kasih banyak dengan mas siapa mas yanto mas yanto terima kasih mas yanto nanti kita kabarkan ini nanti masuk ke channel mana ya oke oke terima kasih ya kemungkinan ini ya batu yang diduduk gitu ya kalau kalau tidak ini ya jadi ini tempatnya dan dilarang untuk botang-bobot mungkin batu yang itu ya jadi tempatnya seperti ini ya teman-teman silahkan yang mau datang kesini tempatnya sangat nyaman sangat friendly ya silahkan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih yang sudah nonton video ini jangan lupa like, komen, share subscribe channel youtube sampai jumpa di video selanjutnya yaa selamat menikmati selamat menikmati